Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa bernama De La Plaine di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Yang berjarak sekitar satu jam dari Washington DC. Saya sudah berada di pekarangan rumah Supatni Diaspora Indonesia yang tinggal di desa De La Plaine negara bagian Virginia. Di sini kita bisa lihat pekarangan yang luas, mendengar kicau burung dan kokok ayam. Nah, seperti apa saja sih kegiatan diaspora Indonesia yang tinggal jauh dari kebisingan kota? Susah nggak ya? Supatni berasal dari Solo, Jawa Tengah, menetap selama 13 tahun di De La Plaine bersama suaminya, Donald Filsinger. Bertani di Amerika, kebanyakan sudah menggunakan traktor baik yang kecil maupun besar. Seperti apa yang kecil maupun besar itu ya? Kesehariannya Supatni dan suaminya bekerja di perkebunan dan tempat pemeliharaan kuda yang ada di sekitar sini. Karena memiliki halaman yang luas, nah untuk mengisi waktu luang, Supatni menyibukkan diri dengan bercocok tanam jika musim panas sudah tiba. Daripada boring, nggak ada kegiatan, kalau summer kan waktunya panjang, jadi pulang kerja, bisa pulang lihat tanaman, lihat binatang, kayaknya enak di kepala. Selain bibit tanaman lokal, ada juga beberapa bibit yang didatangkan dari Indonesia, seperti kemangi dan keminkir. Tapi apakah bibit dari Indonesia bisa tumbuh di daerah memiliki empat musim? Ya bisa, cuman kayak pare agak lambat ya, kadang udah bunga bagus, langsung mati karena dingin. Jadi waktu yang tepat untuk bercocok tanam bulan apa? May, after May 15 itu biasanya nggak ada frost, jadi kita mulai nanam itu. Sebelum itu kadang panas, tapi kadang semalam itu ada frost, semuanya mati. Patni juga memelihara beberapa ekor ayam petelur, untuk dikonsumsi sendiri dan dibagikan ke tetangga dan teman. Kadang kita kalau kebanyakan nggak ada yang ngambil, di sini ada donation buat orang-orang yang nggak mampu. Jadi kita drop off di Warinton, itu ada tempat spesial, bisa ngambil langsung free di sana. Dari Delaplan, Ronan Zakaria, Alamburhanan, dan Irfan Ihsan untuk Susang Gaya VOE.